begini jangan memperlakukan dia seperti begini paling tidak akan ada niat dari masyarakat kan untuk mau membantu ya dengan kepunyaan yang mereka miliki ya sepeser dua peser untuk segera bawa Noberta ini ke renceng mose ya sempat juga ke renceng mose masalah tadi uang untuk beli beras aja ini setengah mati apalagi untuk mendapatkan pelayanan seperti itu lihat saja dia tadi makannya seperti begitu Noberta eh begitu keadaan mana-mana ini harian mana orang tua begitu pun juga pengobatan diberikan ya puji Tuhan eh pertama kali ketika saya datang berkunjung ke sini Hai guys bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sebentar lagi kami akan bergeser ke eh pasien eh orang dalam gangguan jiwa mungkin eh kita apa ya bisa merilis beberapa hal-hal yang menjadi pelajaran di publik nanti itu untuk itu terus ikuti eh terlalu saya akan bergeser terlalu saya anu buah kucing nukui Hai juga ya Pak kita isyaban ini yang baru siaban itu Hai hanya jen-jen lelongger cilidu ngeluh-ngelurang abis kedua follow om leo-leo cokin deh selamat siang kebetulan kami sudah berada di lokasi tempat pasien yang menurut kami memang harus butuh kepedulian kita bersama tentu saya pikir ini salah satu ruang bahwa di dunia ini memang kita tidak boleh hidup sendiri ada orang yang memang tidak mesti kita butuh membagikan hal-hal yang materi tapi memang juga butuh hal-hal yang dukungan moral jadi kebetulan saya dengan Bapak Ganes Pak Melki karena sangat akrab di mulut saya menyebut Bapak Ganes kebetulan beliau juga salah satu menurut saya patokan gerakan sosial di bagian wilayah orang dalam gangguan jiwa menurut saya jadi kepedulian beliau kebetulan beliau tenaga medis di Puskesmas Reo sebagai penanggung jawab penanggung jawab terkait persoalan urusan pasien gangguan jiwa dan hari ini kami diberi kesempatan dan diberi waktu juga tentunya dimana saya minta sedikit ulasan terkait apa poin perjalanan kita pada hari ini terima kasih sebelumnya ya Om Gufran bersama teman-teman muda yang begitu peduli terhadap kegiatan dan apa namanya ingin terlibat langsung melihat situasi dan kondisi yang ada terhadap persoalan-persoalan sosial jadi hal yang pertama sebelum saya masuk ke hal itu ucapan terima kasih pada Dinas Kesehatan dalam hal ini program P2B ya P2B yang begitu getol dan gencarnya untuk memprioritaskan apa namanya memprioritaskan dalam urusan-urusan ya pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa terima kasih juga kepada Kepala Puskesmas Bapak Muhammad Saleh S.G.P. Nurse yang begitu antusiasnya memberikan dukungan moral saya seharusnya bersama ibu dokter hanya karena ibu dokter pada kesempatan ini tidak sempat hadir karena melayani pasien di Puskesmas ya terima kasih Om Gufran sebelumnya saya perkenalkan Bapak-Bapak pasien ini Berta usia 23 tahun pendidikan akhir SMP ya penderita ini dengan gejala kompleksitas disini ada berlaku kekerasan yang dialami menarik diri defisit perawatan diri jadi ya sangat susah bagi kita orang-orang yang pertama kali bersentuhan ataupun kontak langsung dengan dia karena sudah berapa kali dan bahkan sering ya saya berkunjung bersama atau bersentuhan langsung dengan pasien terus sama orang tua begitu pun juga pengobatan diberikan ya puji Tuhan pertama kali ketika saya datang berkunjung ke sini ya penderita ini untuk mau bertemu atau bertatapan langsung muka dengan kami petugas ya itu sangat susah sekali karena penderita ini yang pertama dia mengalami gangguan mental menarik diri jadi dia hanya menunduk saja ketika saya kaji setiap hari ya akhirnya juga dia pelan-pelan mau apa namanya membuka diri ya dan dan mau menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan ya puji Tuhan ketika obat itu diberikan ada sedikit perubahan yang ada pasien penderita sekarang sudah betah yang tadinya itu jarang tidur sekarang sudah mulai tidur yang tadinya sering jalan-jalan sekarang sudah mulai betah di rumah hanya ya seperti beginilah sudah kondisinya yang ada ya sebentar mandi sebentar tidak ya terus pakaiannya ya seperti begini ya teman-teman lihat segala macam pandangnya tertawa seperti begini inilah kondisi yang ada tetapi semaksimal mungkin saya akan terus berusaha memberikan hal yang paling baik ya demi kesembuhannya dia saya mau dan saya inginkan bahwa ya persoalan ini bukan hanya milik kami sebagai petugas kesehatan tetapi milik semua masyarakat ataupun lingkungan yang ada di sekitar karena kesembuhan itu ya paling besar kalau ada dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar ya harapannya saya kedepannya ya masyarakat yang ada di sini mempunyai kepedulian mari sama-sama ya menyembuhkan Nuberta ini ya bisa menyisahkan sedikit ya kelebihannya mereka untuk memberikan sumbangan karena saya pingin apa namanya Nuberta ini hidup bebas seperti kebanyakan orang normal ya itu dengan cara tadi membawa dia ke renceng mose ya karena di sana renceng mose itu adalah klinik jiwa ya disitu ada dokter disitu ada penginapan tetapi ya saya juga akan tetap dengan kesungguhan hati apapun itu apapun model ya dengan caranya saya saya akan terus menerus memberikan dukungan ataupun bentuk pengobatan apa saja ya mungkin kurang lebihnya begitu saja terkait penjelasan oh ya untuk diketahui juga oleh teman-teman bahwa dinas kesehatan P2P ya mereka P2P ya P2P itu tidak menular itu jadi ya mereka mengupas dan mengulik persoalan itu jadi mereka bukan hanya cuman orang dengan gangguan jiwa saja yang mereka kunjungi orang-orang dengan TBC juga mereka datang ya mereka juga ada kasus-kasus seperti begini mereka turun langsung dengan membawa dokter dari dari rutin ya terus teman-teman dari dinas langsung terjun dan melihat langsung keadaan yang ada di lapangan ya maka dari itu mereka terus-menerus memberikan atau menerob obat dari atas untuk kelangsungan apa namanya minum obat bagi pendeta-pendeta yang mengalami hal seperti begini obat-obat pun yang diberikan juga teman-teman itu tergantung dengan kondisi atau diagnosa yang ada pada pendeta sendiri ya tapi puji Tuhan kegiatan ini sangat kami syukuri karena bukan hanya kegiatan mendata atau kunjungan tetapi ada juga pengobatan yang kami berikan semampu dan sebisa kami yang kami lakukan seperti ini untuk kesembuhan penderita harapannya itu tadi kepedulian masyarakat untuk membantu kami sebagai petugas agar kedepannya Noberta ini bisa menikmati udara segar seperti kita orang normal ya berlaku yang seperti ini untuk kembali normal tentu ada keterlibatan kita semua dan memang kepedulian itu harus berdasar pada kemampuan kita mau mendukung mendekatkan diri dengan penderita kita bisa masuk di diwanya mereka ketika ini kita sudah masuk berarti apa namanya dia tahu bahwa saya punya cinta saya punya kasih harapannya saya Noberta ke depan ini bisa sembuh ya apapun itu saya tidak pernah merasa Bapak Berta ini bagian yang ya bukan sekedar pasien tetapi bagian dari keluarga ya ini cukup saya sangat sangat sayang sangat sayang mereka seperti halnya saya mencintai diri saya sendiri ya beginilah sudah resikonya menjadi petugas gangguan jiwa ya mau tidak mau ya dengan kerelaan hati ya kita mengikhlaskan semuanya untuk kesembuhannya mereka untuk kesembuhannya mereka ke Berta sudah minum tadi sudah minum air ya kelap lima dinum ya ini sudah begini sudah saya juga sudah lama tamat sekolah sekolah dimana dulu di rew di SMA rew seperti kenal Pak Anwe ini apa Pak Guru yang pakai teman satu oh Pak Lemis kenal apa-apa yang sering diskusi dengan kita tuh yang motor motor gede apa-apa namanya Pak 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 Gibi Pak Gibi kok Pak apa namanya kenal Pak Guru kami punya teman itu Pak Guru ke Berta kemarin Pak Berta kemarin makan Pak Berta kemarin makan ikan juga enak kalau makan ikan Pak Berta ikan dapat dia bermaga siapa yang mancing saya dapat anak-anak buang anak-anak buang Pak Berta yang dapat kalau Pak Berta dapat dapat ikan bisa bagi-bagi saya juga tidak sedikit tidak jangan kasih kau jangan kasih saya kenapa masalah kau ganteng masalah saya ganteng kalau kalau sebelah itu kakak di sebelah jele jele dia nanti Kak Berta kalau apa namanya kalau malam dingin juga tidur Kak Berta dingin pakai selimut jangan tidak pakai selimut kalau dingin wih kemarin dingin betul waktu malam apa itu dingin sekali ini ini pungan kelapanya Kak Berta juga ini pungan kelapanya Kak Berta hei banyak kelapa hei dengan coklat juga Kak Berta yang tanam atau mama yang tanam oh berarti kelapa ini dia punya air kelapa yang Kak Berta tanam dulu nanti kalau ada orang jok ikan saya cari ikannya bau sini Kak Berta bakar atau rebus bakar makan rame-rame enak tapi goreng kakak Berta suka goreng pasti atau yang bakar yang goreng pasti Kak Berta suka yang goreng setelah kami sedikit berdiskusi ternyata pasien ini adik kita atau kakak kita Berta ini ternyata mau membuka diri walaupun ini pertemuan pertama bagi saya dan om asrul tapi saya pikir sebenarnya saya tidak banyak kata-kata karena baru ketemu dan orang seperti ini memang sering terjadi di atau sering ada di tempat lain namun banyak upaya tidak ada sama sekali upaya kita banyak yang menggap bahwa mereka itu berbeda dari kita jauh dari kita atau terkesan bahwa mereka perlu diasingkan tapi ternyata saya yakin saya yakin-yakinnya bahwa mereka juga butuh butuh hidup normal ingin hidup normal seperti kita hanya perlu peran lingkungan tentunya keluarga orang di sekitar kita jadi harapannya saya atas izin nanti setelah dapat izin dari mama Berta dan tentunya kakak milky sudah memberikan sinyal tadi jika ada petunjuk kita akan intens mungkin kesini insyaallah saya harap kembali lagi butuh keterlibatan kita semua keterlibatan kita semua terkait pasien ini orang dalam gengguan jiwa yang punya sejarah dan histori yang berbeda-beda dan ini belum bisa saya kupas karena menanti izin dari kakak milky dan mama bagaimana kita memberikan pendekatan dan memberikan penguatan serta motivasi terhadap keluarga tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang mustahil kalau apa namanya kita berjuang dengan kesungguhan hati ya itu sudah itu bu mama harapan apa yang itu keluarkan melebat air mata mungkin ya pelan-pelan terjawab kita mau beginikan ya ada yang punya kepedulian untuk melihat situasi ini bukan hanya Anubirta masih ada Anubirta Anubirta yang lain yang ada di Rio panjang dan kurangnya mama Tidak mau kena dengan air coba ngontong G eno berday polisi bong aku ganti 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 baju itu lagi yang dia tak catatan obat obat Hai gue pikir aku ayah anak-anak ternyata makanya teman-teman asal masyarakat oh misalkan jadi ya teman-teman ini obat yang dikasih dikasih sama Nubirta ini buat dia supaya jangan jalan-jalan jadi obat ini rutin selama 10 hari dikasih nanti setelah 10 hari lagi dikasih lagi kasih obat kasih lagi kopi memang harus kasus-kasus seperti begini seperti saya sampaikan tidak cukup hanya kita melakukan kegiatan harus bawa juga ke fasilitas diatas juga kan memang orang-orang yang ditugaskan untuk menangani kasus seperti ini harapannya kita kan masyarakat seketarnya kan punya kepedulian kan untuk meringankan dan membantu seperti begini sudah keadaannya yang terjadi iya itu sudah mama ini kan yang luar biasa iya bukan cuman sebagai sahabat bukan cuman sebagai orang tua tetapi sebagai tulang punggung iya kadang juga menitikan orang air mata ketika melihat keadaan yang terjadi pada anaknya iya terlalu sedih iya seperti begitu saya om ibu perang hanya punya hati punya niat punya tekat untuk membantu keluarga inginnya saya itu kan paling tidak kan masyarakat-masyarakat sekitar ini kan ya jangan buat dia seperti begini jangan memperlakukan dia seperti begini paling tidak kan ada niat dari masyarakat kan untuk mau membantu ya dengan kepunyaan yang mereka miliki ya sepeser dua peser untuk segera bawa Noberta ini ke Renceng Moshe ya sempat juga ke Renceng Moshe masalah tadi uang untuk beli beras sejak ini setengah mati apalagi untuk mendapatkan pelayanan seperti itu lihat saja tadi makannya seperti begitu Noberta begitu kadang mana mama ini harian mana urus dia punya cucu seperti begitu ya ini sudah dua tahun anaknya siapa namanya? siapa namanya? siapa namanya? oh nanti ini saja ya ya kalau dia tinggi tinggi itu kamu? ya saya mau makan di tiang saya akan menggantikan obat di tiang ya ya ini orang yang berpastu kamu? ya saya cari ini ini tinggi itu tinggi itu? oh betul hanya saya satu kelas seperti begitu sudah orang dengan gangguan seperti itu begini pokoknya kasih ini kasih lagi itu jarang tidur minum kopi kuat seperti begini kuat minum kopi apa saya bilang tadi itu nanang pokoknya kalau lepas di babak sudah kami punya kopi dan kulah habis ini baru satu bagian yang teman-teman ketahui dari yang ngalamin hal seperti ini masih banyak nanti yang unik-unik lagi tuh yang itu nanti mereka lihat mungkin nanti setelah dari sini besok baru kita ini lagi tuh ke mata air kan biar terperinci kita buat berkasus-kasus kita coba masuknya berkejutan aku biasa aku ya tahu sempat juga saya berapa kali datang itu di kebun itu tadi pikir harian tapi kakak Berta tidak jauh di sekitar-sekitar sini sering di pantai kalau ke laut itu saja mandi-mandi ya hanya ke laut itu hanya untuk mandi air begini jarang anda tidak mau tidak mau ganti eh biar kita ratikan nih ya biar kita rayu bagaimana eh rayu eh eh rayu eh rayu eh rayu eh rayu eh rayu ini 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 kalau saya misalnya akan sampai sore di sini ya bisa saya buat yaitu hanya persoalan eh eh waktu kami biarkan lihat biar rayu bagaimana lagi bersyukur kita hari ini karena punggu perang paling tidak akan dia sudah mau membuka diri dengan kita iya kalau pertama itu agak susah juga untuk dari iya eh lalenggo iya bagaimana tema keluar biasa iya bagaimana keluar sudah ke babalau pokoknya itu hasilnya ini sudah ada kayak bapak danis ada urusan tidak maksudnya kita masih banyak lagi yang mengambil hai guys bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini selamat menikmati